Pemilsa gempa bumi terjadi di Aceh Barat dengan kekuatan magnitudo 6,4 skala Richter. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada karena gempa susulan masih mungkin terjadi. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,4 skala Richter mengguncang kota Melabo Aceh Barat-Aceh. Gempa terjadi sekitar pukul 03.53 waktu Indonesia Barat, tepat di 46 km barat daya Aceh dengan kedalaman 53 km. Gempa bumi tektonik yang berlokasi di lepas pantai Melabo, kekuatan Aceh Barat tersebut, dirasakan seluruh warga di 23 kekuatan kota Aceh. Menurut Deputi Bidang Geofisika BMKG, gempa bumi yang terjadi merupakan gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia ke lempeng Eurasia. Gempa tidak berpotensi menimbulkan gelombang tsunami, namun gempa susulan masih terjadi dengan kekuatan 2,7 magnitudo. Pada hari ini ingin mengadakan konversi pers beraitan dengan telah terjadinya gempa bumi, perkuatan 6,4 di pantai Sumatera Aceh Barat. Lempeng Indonesia-Australia ke lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme cesar menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme kerakan naik atau trus, jadi ada bagian yang naik. Sesaat setelah terjadi gempa bumi, yaitu 4-5 mmI yang berpotensi merusak. Artinya bangunan-bangunan sederhana ini kemungkinan rusak. BMKG mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada karena gempa susulan masih mungkin akan terjadi. Hingga kini belum ada laporan mengenai kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi. Tim Ainews melaporkan.